Nyebelin itu kayak gimana? Hmm, nyebelin itu cuma bayar satu kali tapi mintanya abc dari banyak itu Halo guys, sebelum video ini dimulai Jangan lupa subscribe channel kita Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya Udah langsung mulai aja, kelamaan lho Indonesia Billennial Kita kembali lagi di channel kita Indonesia Billennial Wuuuh, tepuk tangan dulu dong Oke guys, kali ini kita kedatangan seorang wanita cantik Yaitu hobinya itu suka makan tapi bodinya langsing banget Nah, buat kalian yang belum tau dan penasaran Nah, kita kenalan dulu yuk Sama food vlogger Surabaya Paling famous 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 Itu loh, hati hati ya Suami anda hati hati kena ciuman begini itu bisa 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 Sangat menggoda Sangat menggoda Belum menggoda sudah tergoda Waduh Katanya penasaran nih disini Bagaimana apa? Apanya menjadi food vlogger yang sangat fair Gimana sih? Tasnya Kenalin dulu yuk Siapa nih temen-temen belum tau Kenalin dulu dong Salah dong Udah sayang dulu kan ya? Udah sayang dulu kan ya? Udah sayang dulu kan ya? Udah kenal ya sayang Udah lius mu tahun 5 tahun Udah lius mu tahun 5 tahun Udah lius mu Udah lius mu Okay, okay Aku kenalin dulu Nama aku ini desi niat Aku nyari channel Bukan channel ya Misalkan Masak Takut foodmax sbj Jangan lupa di предлаг dulu Foodmax sbj Terus Di episode kali ini Aku ini diajak sama Indonesian Daniel untuk kayak membahas gimana sih foodblogger itu terus nanti mamal ada tanya jawab gak tau aku bakal gerain apa aja dikorek-korek bener-bener agam silet kamu udah bersiapan nih kita bakal open ya lumayan tapi ada cowok-cowoknya yang bikin ah ya ah jadi disana cowoknya kamu jangan terkala kita bakal tanya jawab dengan foodblogger yang terkenal ini jadi buat kalian yang ingin tau untuk periksa makan dan gimana enak bisa langsung aja follow instagramnya foodmaxsbi nah deh gimana nih pengalaman menjadi foodblogger yang kemana kali membuat ingin terjun itu apa? karena saya suka makan oh makan makanan biasanya karena hobi ya kalian tau 4 square 4 square tau 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 gak usah tau kayak check-in dari itu tuh udah sering kayak check-in disini, check-in disana terus habis itu jaman facebook juga kayak check-in lagi makan disini, lagi makan disini wow tau aku percobaan ya 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 dulu dari google map tapi ini perlengkir ya 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 itu bukan pinter, namanya orang lama ya sudah, sudah tua ya sudah tua seribu jangan c***** dari situ abis itu udah udah lama banget karyak melulus pikiran itu, abis itu udah sering coba-coba makanan terus akhirnya, yaitu account instagramnya ya, tapi dari debilin itu cuma kayak review-review santai itu loh, terus abis itu semakin banyak, kayak resto-resto itu kayak undangin wah, kalau enak dong iya, kalau ada makanan gratis gitu pokoknya yang berbau gratis suka ya? buka lagi, tapi suka makan cuma di peseni waktu itu tungkus, 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 tungkus itu tetangga-tetangga selesai selesai lalu itu, kayak mikir kok di instagram gue kayak nyampah banget ya nyap hari, kayak makan, makan, makan terus akhirnya bikin account foodmax SD itu oke, jadi khusus untuk nge-vlog untuk makanan ya berarti ya mau tau gak kenapa kok pake nama foodmax? kenapa? awal mulanya foodmax aku gak kerecek gak apa-apa, recek gak apa-apa, recek gak apa-apa, kita kerecek kan FB-nya food-nya 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 food kan max-nya tau gak kenapa? aku kan meksikul loh sebenernya jadi dulu tuh pernah di php namanya meks namanya meks pasti enggak apa-apa, dia sekarang namanya meksikul udah lah, aku gamblenin aja iya, meksikul oh, meksikul iya, iya, gak tau sih jangan c** gak apa-apa gak apa-apa buat dia sedikit PR gitu loh ini loh, gue pake nama foodmax SD itu buat tolong oooh so sweet ya ini kalo dibuat aku sih kamera disini nanti aku buatin lagu deh nanti oke Dev, sejauh ini selama kamu 5 tahun berdiri di Food Vlogger itu dimana yang paling jauh kamu tuh selama perselaman karir ya karirnya paling jauh tuh mungkin sampai luar nebri atau sampai di penua lain sampai di bulan gak tau juga di bulan ada restoran atau siapa ya paling banyak makan kerikil kerikil juga di review ya berarti giginya sangat kuat banget nih debus sampe belan ini jadi saya pernah ketemu guys sama Dev ini tadi awalnya gini aja juga ya kan gini lah iya gimana nih jawabannya kalo misalnya review sih sebenernya udah sampe di Jakarta ya yang untuk review berbayar atau gimana ya yang berbayar pokoknya yang paling jauh deh kalo review yang saya bayar sendiri sih ya banyak oke jadi kayak udah di luar biasanya gini kan namanya waktu itu memang Food Max SBY tapi orang-orang tuh seneng kalo misalnya misalnya saya pergi ke Turki lah anggapannya terus saya review makannya disana kayak inside saya tuh inside di Instagram tuh langsung kayak naik jadi orang tuh pada kefo apa sih makanan di Turki walaupun itu saya makan sendiri tapi kan saya bisa memberikan informasi iya 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 jadi yang paling jauh sampe Jakarta ya iya yang berbayar Jakarta tapi kalo sambil liburan ya sebenernya banyak iya yang kita liburan kan kita pasti coba-coba kan iya dan negara juga di review apa sebaliknya kan obi pasti nge-review walaupun gak dibayar pun iya kayak contoh Betsy misalnya lagi pergi ke Singapore pasti kalo lagi makan kan masih story kan iya story misalnya lagi enak ini enak banget pasti dia kan juga review iya sebenernya secara gak sadar ya setiap orang ya kebanyakan rata-rata cewek ya pasti review nah maksudnya ee kenapa kalo gak maksudnya itu kan kayak Opho Broto itu kan tutup hanya dengan foto yang cantik oke guys pasalnya disini gitu kenapa Pak Wies dijelasin satu guys ini minyakas wuh ini jari misalnya menadu gitu kan sambelnya bijinya ini hmm bijinya bersalah hahaha bisa gitu kenapa sampe gitu kenapa harus sampe detail gitu ada gimana itu tuh ada spesifiknya isi apa yang sampe kamu ceritakan itu kita harus subscribe ya subscribe rasanya itu gimana gak cuman kayak sekedar ngomong enak gitu loh kan enaknya orang itu kan relatif ya misalnya kita harus rasanya misalnya spaghetti yang diakli oreo dominannya kayak pedes kan terus abis itu bumbunya gimana kita kan juga harus ngerti walaupun aku sendiri gak bisa masak tapi gara-gara corona ini jadi belajar masak gitu oke otomatis kayak ngerti bumbu-bumbu yang dipakai kok apa gak cuma bilang enak kok akli oreo terus pasta itu kan biasanya kayak hmm al dente al dente itu apa gitu loh oke supaya orang itu bisa bayangin berarti ya dari bahan-bahannya kayak gini kayak gini wah rasanya kira-kira kayak gini gitu loh kalau dari foto kan berarti cuma dari penampilan doang iya buat blogger itu menurut aku ya memang denteel sih harus denteel kembangnya aja eh bukan kembang apa ya bunga 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 bunganya aja itu bisa dibahas sama bunganya cantik supaya sampai detil begitu ya muka aku ya iya iya ada edible shower itu kan bisa di dalam makanan bukan untuk mempercati tapi bisa dimakan juga oh safron itu ada apa safron safron oh iya eh putih putih bunga safron bisa hidupnya bisa ngumpang kalau misalnya kalau kalau nge-review makanan di suatu tempat itu memang sendiri atau memang ada asisten atau mungkin ada tim atau ada tim sebenarnya sih sendiri cuman aku suka ngajakin orang-orang kayak ini yang suka makan ini iya boleh dong ajakin kita ya udah lah udah lah ijo ijo pasti suka makan ijo tau gak joe? ijo sama peter ini pasti suka ini kamu jauh lebih timpul lagi joe iya biar nanti saling busa joe foto sendiri atau pakai tripod atau suruh orang foto sendiri tapi kalau misalnya kayak lagi sama temen ya temennya gua ajarin buat foto eh fotoin gua dong yang ada aku sama makanannya oh bukan apa pegawai sini atau oh pernah sih waktu itu nyuruh pegawainya tapi gak pasti disuruh kayak berkali-kali setelah hasilnya oke itu kalau mau jadi food blogger itu alat-alatnya harus spesifik banget gak sih? maksudnya harus punya kamera yang bagus cuman atau dari hape sebenarnya bisa? eh aku sih dulu mulainya langsung kamera ya karena mungkin aku dulu kan kuliahnya ini ya DKP ya DKP kan jadi tentang fotografi juga komunikasi yang visual tapi kalau sekarang oh DKP ya mungkin hape udah canggih kali ya tapi lebih ke ini ya harus fashion dulu ya harus fashion dulu sama doyan makan gitu gak sementer-menter kayak aku mau disini maksa jadi food blogger beritnya banyak jadi ya langsung maksain gitu ya soalnya kan sekarang kebanyakan memang orang karena tahu oh food blogger kok banyak ide-endorse ya duitnya anu maksa jadi food blogger jadi temen-temen kalau mau jadi food blogger harus kuliah di DKP makannya bisa ke kafe suka dukanya apa ya suka dukanya apa ya plus blogger pasti kan semua kerjaan pasti ada suka ada duka kalau suka kan enak masih nyobain banyak makanan ya dukanya apa ya so far jarang sih benernya cuma apa ya jadi gendut kali ya jadi gendut lebih banyak minusnya dong lebih banyak minusnya atau sukanya lebih banyak sukanya lebih banyak sukanya karena basicnya hobi itu jadi lebih hobinya itu makan banyak tapi gak bisa gendut itu hobi nah itu mustahil namanya bukan hobi itu namanya mustahil bukan hobi kalau minusnya minusnya pernah sih ketemu kayak owner yang nyebelin tapi itu bener-bener kayak jarang sih kebanyakan owner itu baik-baik semua nyebelin itu kayak gimana yang nyebelin itu cuma bayar satu kali tapi mintanya abcd banyak gitu oh tapi tuh nyebelin dalam konteks sebuah broker itu sebuah sebuah oh ha 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 ini udah dikasih tau ini makanan ini 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 kurang tapi dia itu kayak idealis selalu idealis jadi dia gak mau oh ini karena ini karena ini mas ini dia tuh merasa kayak kalau misalnya pasti enak idealisnya dia gitu kan kita harus kayak berusaha sama ideanya Surabaya ya iya betul 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 ideanya Surabaya lagi ke arah penyataan sih sambil penyataan ya tapi gak pernah ya kamu ngalamin satu apa istilahnya itu satu kejadian bahwa makanan itu gak enak parah tapi kamu harus eee review gitu loh kok sampe gak pernah ya gak enak banget sih gak pernah ya gak pernah ya kan gak mungkin sampe dia mau apa istilahnya itu pake jasamu makannya gak enak berarti dia terlalu pede bukan terlalu pede gak ada diri maksa tapi saya tau sih kayak aku lagi makan sendiri tadi makan sendiri banyak sendiri terus coba kayak ini fail banget ya tapi ya gak mungkin dong aku kayak kursi itu namanya kayak menjelekan usaha orang iya karena itu perenzekinya orang itu gak boleh oke jadi kan namanya sosial media sosial media itu kan diciptakan untuk memberi informasi apa gitu ya kalau bisa yang positif jadi kalau yang negatif yang mungkin aku gak post cimpen aja cukup tau cukup tau lah ya gak usah diulangin lagi anggapannya sekarang kan lagi musim banget ya media tiktok ya teman-teman terus kalau kamu udah pribadi pake media tiktok itu juga gak untuk memfaatkan momentum baru-baru ini baru-baru ini tuh kayak ada yang minta jadi kayak di review di tiktok gak kayak gitu akhirnya buat tiktok itu jadi gak belajar-belajar lagi gitu lah itu kan generasi millennial ya kamu gak mau ngikutin berarti intinya kamu menjadi food blogger ini tuh dari nge-review makanan dari ngedit makanan itu eh ngedit video itu semua dari kamu yang lakukan sendiri hmm oh kalau misalnya video yang rumit-rumit ada lah kayak videographer kalau sebelum Corona kan aku kayak sering pergi ya sering pergi maksudnya gak di Surabaya jadi kalau misalnya ada endorse jadi aku lagi gak di Surabaya biasanya ada kayak teamnya tuh ada yang bantuin ada yang bantuin oke berarti Devi juga punya team juga tapi ya wajar lah 5 tahun dia-dia-dia pasti ada teamnya tapi pertama kali dulu kamu mau mulai masnya gini review itu kan di cafe di tempat umum malu gak sih sebenernya kamu awal-awal ya awal kalau sekarang kan pasti sudah biasa oh dulu pertama kali kan belum ada instastory ya kalau 2015 oh iya betul dulu gak ada jadi kan gak malu sih wah cuman foto tapi foto kalau adalah jaman dulu kalau aku pernah lihat di cafe-cafe orang kalau nge-review makannya kalau foto sampai di atas sampai kayak gini sampai kayak gini iya sih ya aku gak selebih itu sih Tante ada yang sampai kayak naik-naik ada yang sampai kayak naik-naik iya foto 200-100 loh punya si yang ini nanti teman-teman bisa lihat di staganya ya aneh itu nge-jongkok gak sih nge-jongkok ada nge-review dari bawah kan dari itu nge-review yang lain kalau nge-review dari bawah gimana makanannya kelihatan kelihatan yang lain yang lain iya boy oh iya 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 memang gak bisa makanan aja otakmu masih tetap di sana ya karena pandangan ku langsung keku ya sebuah saat iya kok ada gitu loh kayak ku ya sepam ken ayo ngomong gosrogan bisa tuh bisa orang-orang dulu harus main kursi harus cepet kiri-kanan gak ya seru juga ya berarti sebenernya juga ikut pernah gak punya pasangan kalo udah tau kamu pekerja begitu terus dia eh tolong dong mau gak pasangan kamu ada yang pernah ada yang ada yang pernah gak mau ada yang mau gitu kan pasangan ini maksudnya pacar Oh, setiap pajanku masih aku jubang Wih, dijubang menemani aku, Endor Kan makan gratis lumayan lho, lagi biaya kentang lho Masuk akal Berarti juga pilihan itu enak hemat guys, hemat Enggak, kalau lagi yang bayar, gue suruh biayanya mahal-mahal gitu ya Gak apa-apa, tapi kan jarang-jarang bayar, tiba-tiba sekali mahal kan masih Masih impas Ya pasti dong, jadi tukang foto pasti Iya Terus pernah aku marahin kalau fotonya jelek Oh gitu? Cepat ya Kayaknya semua cewek kayak gitu Masih bukan pacar aja juga diomelin pasti Aduh jangan curhat dong Jelek ulang, jelek ulangnya baik sih Pasangannya gimana? Di cepat gimana? Eh temenin aku dong kesini, padahal itu Endor sih dong Kalau Endor sih kita harus foto-foto dulu bermakan, jadi kadang tuh makanannya dibiin ke luar Kalo udah lapar disuruh foto kan ya bete kan ya Tapi ya untung lah pacarnya sabar-sabar gitu Oh Pacarnya sabar-sabar Sabar-sabar Pacar, tapi pacarnya lebih dari satu Tapi saya lagi single Oh lagi, oh lagi single Oh lagi single Dantik, punya karir sendiri, single Ya, cu Lu gak micu lah Setia binang tamunya cewek micu ya kan? Micu selalu Eh lagi nanti piter lah ya, jangan micu aja Kasih lah micu Kasih piter Kayaknya micu Oke oke, yaudah kalo gitu Mungkin dari aku sih Kita kapan-kapan nanti diajak langsung aja Diajak langsung ya Gak takut kan? Oh iya, kita abis ini langsung praktekin Ke temen-temen semuanya Gimana caranya Nge-review itu nge-review ya gini Yes, caramu tuh Menjadi seorang foodboger Caranya menge-review makanan, minuman, cara dari segi fotonya Kita bakal liat langsung untuk praktekin Dari sisi segi foodbogernya di pilihan Jadi yuk, langsung aja ya Ya, kita langsung aja praktek Oke guys, kita liat langsung aja praktek ya Sekarang juga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat mencuk MEN Sila Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton